Halo halo guys, buat kalian para UMKM online di bidang kuliner yang udah DM ke Instagram Bikin Laper Trans TV Sesuai janji kita sebelumnya, kali ini kita mau review menu makanan kiriman kalian Daripada penasaran, yuk langsung kita tengok guys Halo guys, balik lagi di Bikin Laper, Bansu Laris Yang pertama kita akan cobain ini adalah dari This Underscore Catherine Aduh guys, kira gue lupa tadi Oke, karena mie kocok kita kocok dulu ya, aduk-aduk Supaya baksonya itu kikil sama mie nya semua bercampur ya Bercampur rata ya guys, coba ikan baksonya kali ya sama kikil Yuk, kikilnya dulu Eh guys Wow, lembut, bersih, izinnya bersih banget Dago nih ya, masak ya, biasanya kalau kikil kan bau ya Kalo gak bisa masaknya ya, udah keras Bener Nah, ini porsi ekstra jumbo ya, porsi bikin lapar Jadi kalau mau order kayak gini bilang porsi bikin lapar ya guys Bener Gimana tadi kikilnya kikilnya, Jordan tadi keras atau empuk? Empuk banget dong Empuk banget samaan ini, ini pasti empuk banget Gurih banget gak sih Nyoy, ini nyoy Nyoy banget ya, udah finishing nyoy ya Nyoy banget, nyoy banget Oh my guys, ini mie kocok terenak yang pernah aku coba Pas banget lagi musim hujan kayak gini Makan yang anget dan seger Wih, 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 sampe gak bisa berkata-kata Semuanya bener-bener endul banget Isiannya juga berlimpah banget Ada bakso dan kikil juga Nah, menu kedua Menu kedua Kita punya grilled chicken with mushroom sauce Makan nasi Makan nasi nih Kalau di Indonesia aku gak pake nasi kurang half doll Sikat Cakep Cobain yuk Yuk Wah Wah ini ancaman banget bener-bener guys Tekstur ayamnya lembut berselimut Saus mushroom Bener-bener aduh hai di mulut Wah enak Sejap, sausnya top Wah ini bikin saus mushroomnya enak banget Ini gak kalah sama rasional-rasional bintang lima Bener, dan Bener ketika kematangan ayamnya juga mas banget gak sih Creamy but milky banget lu guys Jadi gini Ayamnya ini Ciputnya baru sama kuah Mushroomnya kan sausnya Itu ada crunchy-crunchynya gitu Jadi kayak 3 demand Bener-bener banget Wow banget Aigoooo Guys, grilled chickennya empuk banget Apalagi saus mushroomnya sama sekali gak bikin enak The best banget Nah yang sekarang ini dari gue mau kitchen Mau coba yang mana dulu nih Yang crispy-crispy dulu boleh Boleh ya Langsung ya Sambelnya Lada guys Walaupun lagi sariawan Tapi tetap Sorry Sorry sariawan, bye 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 Gunung sariawannya Makan gak? Bisa Gila Gila Nah Gila 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 Oke gak gak nih? Oke banget Udangnya berasa banget gak nih Sambelnya kayak sambel seger gitu ya Jadi Pedas juga loh Gila Dan pedasnya berasa banget guys Seger gitu pedasnya Sama Gila Ini menurutku bumbu wongyongnya pas banget gak sih? Biasanya kan ada yang suka terlalu strong, ada yang gak berasa sama sekali. Seringkali terlalu asin. Bener ya? Ini cocok sedang pas. Bagusnya. Top. Wah, gue cek ya. Wah iya guys, begitu di lemingkan ke mulut. Aduh langsung ambiar banget. Wui, sempurna nih endul banget guys. Gak ketulungan. Kalian wajib cobain sendiri. Ayam yang berikutnya ini ayam apa namanya? Ayam pecamke. Pecamke ya. Ini kayak ayam steam gitu ya? Di steam bener. Pedas nih. Kayaknya ngecitur. Tuh. Oke kita cocok langsung ke sambelnya, gak usah pakai basah basi. Gak ada waktu untuk kita bersorak-sorai. Biar makin perfect. Langsung ngajar. Gas molla, hoi. Gas, gas. Gila. Enak banget. Wow, sambelnya lukil. Bukan penas banget. Auuuuh. Wow, wow, wow. Sambelnya penasimal. Coba ayamnya gak hamis ya. Ayamnya enak banget. Cempur banget ya. Cempur banget ya. Cempur banget, gurih dan dapet banget. Dia bumbu pecamke nya dapet. Cempur banget. Jordan, hancur. Hancur ya. Ah, gila. Udah lama loh guys. Aku gak makan sempet ini gila. Wuuuuh. Wow. Wow. That's it. Oke ya. Sekarang kita akan sikat. Ini dari roti kupang 199 ya. Kita cobain dulu. Roti kupang dari kupang dong nih. Mungkin ciri khas ya. Kita cobain dulu. Wah, ini bener-bener rotinya tebak. Keju yang melimpah ruah. Mari kita coba. Sebanyak banget kejunya guys. Semangat yuk. Jadi guys, ini bener-bener enak banget. Tak enak. Tak coba maka tak sayang ya. Bener. Kita cobain dulu. Ini tekstur rotinya. Dahsyat banget. Tekstur rotinya yang lembut dan isi coklat. Kacang pun enggak kaleng-kaleng. Aduh kacau ini Devi ini sih. Anjaman. Itu tadi udah enak banget. Semerbak banget ya. Tapi juga ada sesuatu yang spesial nih. Apa itu yang spesial? Cobain yang sebelahnya deh. Wah. Ini kayak bau-baunya nih. Aroma-aroma. Aroma-aromanya nih. Don't speak. Just try. Oke. Oke. Wow. Ngomongin nanti aja deh. Makan dulu deh. Kebelah dulu ya guys. Beneran. Beneran. Coba makan. Ini naturally so delicious. Enak banget. Wow. Ada duriannya di dalam. Ini buah beneran. Bukan selai durian. Hmm. Buah durian. Bener-bener durian. Buah dari krok. Wow. Di dalam. Roti. Ini bener buahnya. Cuk. Ini adalah kombinasi yang aku suka banget. Roti. Sama durian. Sama durian. Sama durian. Bener-bener buah ya. Sama keju. Ini bener-bener. Wah. Nyus banget guys. Roti kena durian. Nyoy banget tuh. Nyoy banget. Nyoy banget. Bener-bener. Nyoy banget. Wow. Ini bener-bener definisi. Mesuai di lidah guys. Ayo. Nah, buat para UMKM online yang pengen bisnis kuliner yang direview gratis di Bikin Laper Bantu Laris kayak gini, langsung aja follow dan DM kita di at Bikin Laper Trans TV.